Halo assalamualaikum semuanya selamat datang di dapur anglo hai kali ini aku akan membuat pie susu teflon wah ini caranya kambang banget dan banyak juga mudah untuk kalian temukan nah ini rasanya enak ya dengan kulitnya luarnya yang crunchy wah pasti semuanya akan suka ingin tahu seperti apa aku cara buatnya yuk tonton terus videonya sampai selesai nah ini bahan untuk kulitnya ada tepung terigu protein sedang kemudian 3 sendok makan kental manis dan juga disini menggunakan margarin untuk bahan flanya ada 1 butir telur utuh kemudian 1 butir kuning telur vanila bubuk, air susu kental manis dan juga maizena oke langkah pertama kita akan buat kulitnya disini ada tepung terigu kemudian kita tambahkan margarinnya dan juga susu kental manis disini aku menggunakan 3 sendok makan 1 2 3 ya cukup selanjutnya kita akan mencampurkan semua bahan ini menjadi satu ya kita campurkan semua bahan sampai dia semuanya menyatu atau kalis oke ini awal menggunakan tangan jangan lupa tangannya harus bersih dicuci dulu ya oke ini kita campurkan semua tidak perlu mengadu ini terlalu keras ya cukup disatukan semua ini udah cukup selanjutnya kita akan olesi teflon dengan margarin kita olesi ya semua permukaan teflonnya secara merata dengan margarin oke ini udah merata selanjutnya kita akan bentuk kulit pie-nya langsung di atas teflonnya kita lebarkan seperti ini tidak perlu sampai penuh ya cukup untuk setengahnya aja dari tinggi teflonnya usahakan untuk ketebalannya di semua sisinya sama ya oh iya aku mau mengucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti dapur anglo selama ini yang terus nonton dapur anglo nah dan buat kalian yang belum subscribe boleh banget silahkan untuk subscribe jangan lupa ya terima kasih oke ini untuk bagian atasnya bisa kita tekan-tekan seperti ini oke ini ada cukup selanjutnya kita akan membuat flanya ada tepung maizena kemudian setengah sendok teh vanila bubuk kita tambahkan air kita aduk rata oke selanjutnya kita akan menambahkan susu kental manis disini menggunakan 3 saset 2 saset 2 saset 3 saset kita masukkan semuanya dan kita aduk rata oke setelah semuanya rata ini selanjutnya kita bisa masukkan telurnya kita aduk rata oke ini sudah cukup semuanya sudah rata kita sisihkan oke kita lanjut ke kulit paynya kemudian kita akan tusuk dasar kulit paynya ini kita tusuknya sampai ke bawah ya supaya nanti ini gak menggelembung oke kita tusuk semuanya sampai merata setelah merata ini selanjutnya kita akan nyalakan kompor gunakan api yang sangat kecil paling kecil ya nah kemudian kita langsung panggang jangan lupa untuk ditutup ini kita panggang dulu 5 menit nah setelah 5 menit kita masukkan flanya jangan lupa sambil disaring ya oke cukup kita tutup lagi kita masak kurang lebihnya 40 menit nah kalau ada yang menggelembung seperti ini bisa ditusuk ya oke nah ini udah matang paynya atasnya udah gak lengket ini bisa kita angkat nah ini dia nih udah matang siap untuk kita sajikan nah pay susu teflonya siap untuk kita nikmati nah ini manis kulit luarnya juga crunchy ya empuk banget oke selamat mencoba di rumah terima kasih buat kalian semuanya sudah menonton sampai ketemu di video yang berikutnya bye